assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sebat kandadata dimanapun Anda berada terjumpa lagi dengan saya di channel YouTube kandadata pada kesempatan ini kandadata akan membagikan video informatif kait data statistik dan ekonometrik yaitu bagaimana cara membuat tabel F di Microsoft Excel untuk Alpha 5% kita akan menggunakan uji dua sisi atau tutel jadi teman-teman hadis ini pada kesempatan ini ini akan melanjutkan dua sisi yang berbeda dimana pada video sebelumnya kita telah membuat tabel T pada kali ini kita akan membuat tabel F ini berguna ketika kita menggunakan analisis regresi dimana kita memperoleh nilai F hitung kita alternatif selain menggunakan p value kita bisa menggunakan perbandingan antara nilai F hitung dengan F tabel jadi F tabel itu diperlukan untuk pengambilan keputusan apakah pengaruh yang kita uji dalam suatu model regresi itu signifikan atau tidak jika F tabel lebih kecil atau F hitung lebih besar dari F tabel itu artinya pengaruhnya signifikan sebaliknya jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel itu artinya pengaruhnya non signifikan atau tidak signifikan jadi itu kebalikannya kemudian bagi teman-teman yang masih jarang menggunakan tabel F sini ada dua sisi ya ada yang df1 dan df2 ini yang angka 1 2 3 4 sampai seterusnya ini menunjukkan derajat bebas atau degree of freedom model regresi ya kemudian untuk df2 ya df2 ini adalah derajat bebas atau degree of freedom dari yang residual atau errornya ya jadi sampai berapa ya kita bisa melihat di tabel ANOVA regresi kita bisa melihat untuk df1 ini kita peroleh dari jumlah variable yang kita gunakan dalam model dikurangi satu ya atau kalau dalam regresi lebih mudahnya kita menyebutkan df2 ya sama dengan jumlah variable independent atau k-1 k itu adalah jumlah variable dependent plus independent min 1 berarti sama dengan df1 ini itu ya sama dengan variable independen cara mudanya begitu untuk df2 ya kita menyesuaikan ya rumusnya ya dari n dikurangi jumlah variable independennya n itu adalah jumlah observasi jadi udah jelas ya caranya ya tinggal kita baca saja nanti rejut bebas df1 nya berapa df2 nya berapa nanti ketemu di angka berapa itulah nilai dari F tabel baik sebelum kita memulai membuat tabel F ya dengan bantuan Microsoft Excel jika teman-teman belum melangganan channel ini silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari ikan data jika sekiranya video ini bermanfaat silakan teman-teman bisa like dan share baik yang pertama adalah caranya adalah kita ketik formula sama dengan f-i-n-v ya seperti ini buka kurung nah disini sudah ada petunjuknya ya jadi probability nya berapa nah saya belum sampaikan tadi ya probability nya adalah lima persen ini adalah probability alpha jadi tingkat kesalahan yang maksimal adalah lima persen dalam suatu penelitian atau riset misalkan probability nya langsung saja kita ketik 0,05 titik koma degree of freedom satu berarti yang ini ya satu kemudian selanjutnya titik koma degree of freedom yang kedua tutup kurung ya kemudian saya akan meng-copy rumusnya ini sampai ke bawah sampai ke 100 ya berarti saya yang akan kunci adalah yang di F1 ya diabsolutkan dengan cara menekan F4 sampai muncul tanda dolar baru kita tekan enter nah sampai sini kita kalau mau menarik rumus udah enggak masalah ya sampai 100 ke dan selesai selanjutnya kita yang kedua sama dengan f-i-n-v buka kurung 0,05 titik koma ya degree of freedom F4 titik koma satu tutup kurung oke kita untuk nanti copy rumusnya sekalian aja kita ketik sama dengan aja ya karena kita akan mengelejakan sampai yang ke 10 ya 0,05 ya kita absolutkan titik koma kemudian satu tutup kurung selanjutnya sama dengan dengan cara yang sama ya 0,05 titik koma 4 4 titik koma satu tutup kurung yang kelima sama dengan f-i-n-v buka kurung 0,05 titik koma yang lima ya berarti ya F4 titik koma baru yang F2 enter oke sampai sini pesanannya sama ya sampai dengan yang ke 10 nya sama dengan cara yang sama ya kalau sudah sudah selesai caranya kalau misalkan teman-teman sudah buat jemaat tinggal kita tarik saja rumusnya sampai ke 100 ya sudah akan mengikuti ya rumusnya ya bolehlah sesuai jadi saya sampai 10 oke boleh saya selesaikan 0,05 titik koma 6 F4 titik koma baru yang satu itu kurung kemudian sama dengan 0,05 titik koma 7 oke tinggal yang satu oke selanjutnya selanjutnya 0,05 8 ya kita absolutkan titik koma 1 tutup kurung oke yang 9 sama dengan dengan cara yang sama ya 0,05 titik koma 9 F4 titik koma 1 atau dilanjut dibes yang kedua ya oke yang terakhir sama dengan buka kurung 0,05 titik koma 10 F4 titik koma 1 ya oke tutup kurung ya ini mudah-mudahan tidak ada yang yang keliru ya teman-teman bisa bantu koreksi kalau saya ada kesalahan mengetikkan rumus karena nanti kalau salah ya hasilnya bisa keliru ya tinggal kita tarik saja sampai dengan yang cf-100 oke selesai janji saya saya sudah berhasil membuat untuk ini 10 variable saya kira teman-teman jarang ya yang membuat di atas 10 variable independen ya kecuali memang yang model yang sangat komplek ya sebetulnya bisa kita buat dari berbagai jadi beberapa persamaan regresi ya dengan beberapa variable independen ya kalau teman-teman butuh di atas 10 tinggal bikin sendiri sesuai dengan rumus yang tadi ya kalau disini misalkan ternyata nnya banyak ya lebih dari 100 misalkan 200-300 tinggal di copy aja sampai dengan berapa pun ya nanti akan keluar hasilnya jadi kalau kita bisa melihat disini misalkan menggunakan tiga variable bebas tiga ya misalkan n-nya 13 13-30 berarti disini ya berarti ini ini f-nya 3,708 ya f tabelnya tinggal kita bandingkan adalah f hitungnya berapa kalau lebih besar dari tabel f hitungnya artinya signifikan ya itu kalau signifikan itu pasti f value-nya itu lebih kecil dari 5% ya karena kita menggunakan yang alpha 5% demikian video kita kali ini semoga memberikan manfaat dan pencerahan untuk teman-teman sebatkan data dimanapun anda berada terus dukungan channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya jika teman-teman akan request misalkan video apa yang teman-teman butuhkan bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah video silahkan teman-teman nanti kalau misalkan saya ada kemampuan dan ada waktu saya bisa bantu buatkan video serialnya demikian salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh